Halo, kali ini aku mau ngajakin kalian keliling di dalam rumah aku yang bungil ini ya. Nah ini ruang tengah aku, aku tempatin dua sofa aja di ruang tengah ini karena emang kecil banget. Terus aku tempatin beberapa lukisan dan juga ada coffee table di tengah ya untuk taruh diffuser dan beberapa oil-oil favorit aku. Nah di ruang tengah ini juga terdapat meja makan yang super mini dan dinner table ini aku tempatin di tengah ini karena emang aku suka banget ya favoritnya. Karena aku bisa sambil makan siang, makan malam, terus aku juga bisa ngerjain kerjaan aku di meja ini. Oke next, ini adalah ruang dapur aku yang super mini banget tapi aku cozy banget, santai banget kalau masak di sini dan dapat inspirasi masakan-masakan yang enak di dapur ini loh guys ya. Oke the next, ini adalah kamar tidur aku dan kamar tidur ini juga simple banget. Aku cuma tempatin ada vertical blind di situ dan juga ada tempat tidur dengan ukuran 160x120. Walaupun aku masih tidur sendirian ya, tapi gak apa-apa deh tempat tidurnya biar lebih lega aja. Nah di kamar ini juga aku gak tempatin lemari baju ya karena emang ruangannya sempit banget. Tapi di rumah ini ada dua kamar jadi aku pakai kamar yang satu di untuk wardrobe. Untuk peralatan makan aku juga pilihnya yang simple-simple aja ya dan aku suka banget mengkoleksi beberapa essential oils dan juga barang-barang perimpilan kayak gini. Dan di dalam rumah ini aku juga nempatin beberapa tanaman hidup dan ini adalah salah satu corner favorit aku banget. Oke itu dulu room tour untuk kali ini ya dan semoga apa yang aku share ini bermanfaat dan menginspirasi untuk teman-teman semua ya.